Menurut sejumlah warga, ikan mula-mula ini sudah terlihat lemas saat terperangkap jaring nelayan sekitar 200 meter dari bibir pantai Teluk Palu Selasa Pagi. Warga yang menemukan kemudian menarik ikan tersebut ke pinggir pantai, namun pada saat ditarik kondisinya sudah mati. Kemudian petugas balai pengelolaan sumber daya pesisir dan laut yang datang di lokasi langsung mengukur panjang dan lebar ikan tersebut. Petugas meminta warga untuk mengubur ikan ini dan melarangnya untuk dikonsumsi. Kita akan melakukan penanganan penguburan karena jenis ikan ini merupakan jenis ikan yang dilindungi dan masuk dalam target konservasi Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kami dari Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Makassar memang sangat konsentra terhadap konservasi jenis, utamanya jenis-jenis ikan yang dilindungi. Ikan dengan panjang 2 meter dan lebar 1 meter ini merupakan ikan yang dilindungi. Sejak tahun 2015, ikan mola-mola masuk dalam kategori biota laut target konservasi Kementerian Kelautan dan Perikanan. Rahman Odi melaporkan untuk NET.